oke halo teman-teman balik lagi di free drive indonesia dan seperti kalian lihat disini ada gambar sayap ya jadi di video kali ini gue akan ajari kalian cara untuk menggambar sayap disini gue akan ajari trik-triknya kayak gimana dan tips-tipsnya seperti apa dan kunci menggambar sayap itu kayak gimana nah oke jadi daripada nunggu lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya oke teman-teman jadi langsung saja kita mulai disini ya untuk menggambar sayap kalian harus bikin patokannya dulu jadi kalian harus bikin arah dari sayapnya dulu ya arah pergerakan sayapnya nah disini gue akan pakai warna biru aja agar bisa dengan mudah dibedakan gitu ya oh warna merah aja ya warna merah aja karena ini patokan jadi kalian bikin garis agak sedikit miring seperti ini ya kemudian kalian kasih lingkaran nah seperti ini kemudian bikin garis lagi seperti ini sejajar ya sejajar nah seperti ini yang garis yang kedua ini bikin agak panjang nah gue akan jelasin untuk yang ini itu untuk sayap bagian dalam dan kemudian untuk lingkarannya ini untuk persendian sayapnya dan untuk yang lebih panjang ini garis yang panjang itu adalah untuk sayap bagian luar ya nah jika sudah selesai kita bentuk pola dari sayapnya untuk membentuk pola dari sayapnya disini gue pakai warna biru aja biar mudah dibedakannya kita bikin kotak dulu disini ya seperti ini nah kita bikin kotak seperti ini ini untuk sayap bagian dalam kemudian kita bikin segitiga untuk sayap bagian luarnya bentuk segitiga nah seperti ini ya nah jika sudah selesai kita bikin lekukan seperti ini nah ini untuk patokan dari bulunya ya bulu bagian sayap bagian luar ya seperti ini bikin lekukan seperti ini dan yang ini juga sama bikin lekukan juga tapi kecil jangan gede-gede gitu ya nah jika sudah selesai kita langsung bikin pola kasarnya aja pola kasar dari sayapnya ya ini baru sketsa baru pola sayap dan nanti baru sketsanya ini kita bikin sketsanya kita pakai warna hitam aja supaya bisa dibedakannya nah disini barulah kita menggambar sayap yang sesungguhnya ya oke bisa kalian lihat disini gue tambah layer ya dan ini opacity nya gue rendahin aja supaya nanti bisa kelihatan gitu ya nah sekarang kita langsung mulai aja untuk penggambaran sayap gue saranin kalian gambar dari bagian dalam dulu sayap bagian dalam ya kalian bisa bikin lekukan seperti ini ya karena umumnya sayap itu melengkung ya melengkung ya seperti ini nah setelah itu kalian bisa bikin lekukan lagi seperti ini nah seperti ini ya dan setelah itu kalian bisa lanjut aja nah seperti ini ya jadi kalian bikin bentuknya seperti ini agak sedikit melengkung di bagian pangkal sayapnya ya pangkal sayap atau sayap bagian dalam ini kemudian di ujung sayapnya itu agak sedikit melengkung tapi juga gak terlalu melengkung amat jadi kesannya kayak lurus gitu ya dan setelah itu kalian bisa bikin patokan seperti ini nah seperti ini ya nah cukup segini aja untuk yang ini ya cukup sedikit aja jangan sampai sampai segini ya jangan sampai segini karena ini nanti untuk bulunya ya jadi cukup untuk sayapnya seperti ini intinya seperti tulangnya lah kayak gitu ya nah setelah itu kita bisa bikin patokan garis dulu untuk pemisah ya antara pangkal sayap dengan ujung sayap atau sayap bagian dalam dengan sayap bagian luarnya nah kalian bikin seperti ini dan setelah itu kalian masih ingat dengan lekukan ini kan nah kalian harus bikin seperti ini guys nah seperti ini dulu ya setelah itu kalian bisa bikin kayak gini nah seperti ini ya bikin lah tunggu bentar aduh udah gak bisa guys ya pokoknya kalian bikin seperti ini dulu setelah itu kalian bikin lekukannya dari bawah seperti ini ya nah cukup kayak gini aja gak perlu rapi-rapi nah setelah itu kalian bisa hapus garis yang kalian buat tadi supaya pandangan kalian itu jadi lebih bagus atau gak mengganggu kalian ya nah seperti ini nah kalian juga bisa bikin lagi di bagian sini ya nah seperti ini polanya nah seperti ini nah kalian juga bisa bikin lagi random ya cuy ya random jangan jangan sama semua gitu ya jadi random aja nah oke seperti ini jika udah selesai kalian bisa tarik garis dari setiap lekukannya seperti yang gue praktekin ini nah jadi kayak gini untuk yang atas biarin ya jangan ditarik garis oke lanjut dan setelah itu kalian bisa bikin garis seperti ini lekukan seperti ini ya garis melengkung seperti ini nah ini sama ya sama prinsipnya seperti ini ya jadi kalian bikin lekukan seperti ini ini untuk bulu lembut gitu ya cuy ya soalnya sayap itu untuk sayap bagian atas itu ada bulu lembutnya gitu ya nah kalian juga bisa membuatnya secara random seperti ini ya jadi gak harus seperti ini jadi harus jadi harus random juga gak apa-apa besar kecil gitu ya acak gitu oke gue hapus aja karena gak gak lihat pandangannya nah oke seperti ini aja nah seperti ini ya barulah kalian bikin sayap yang bagian luarnya atau intinya seperti bulu kasarnya gitu ya bulu kasarnya jadi kalian bisa bikin seperti ini nah lebihin sedikit ya dari lekukan hijau lekukan biru ini dari lekukan biru ini lebihin aja sedikit nah seperti ini ya setelah itu kita bisa bentuk seperti pedang katana atau samurai gitu ya jadi seperti ini ini kalian bisa bentuk seperti ini guys nah ya gak harus seperti pedang katana katana sih ya jadi kalian bisa bentuk seperti ini juga karena biasanya itu sayap bagian sini atau bagian luar ini itu biasanya lebih besar bulu-bulunya nah oke seperti ini coy ya nah ini kan kurang kan ya kalian bisa transformasi aja disini gue akan hilangin dan kita bisa transformasi seperti ini ya kita bikin lebih kecil supaya lebih luas gitu ya nah oke disini gue akan tunjukin nah oke jadi seperti ini ya jadi semakin ke ujung itu bulunya semakin panjang gitu ya nah seperti ini polanya polanya itu untuk bulu itu hampir mirip pedang gitu guys cara gambarnya hampir mirip seperti menggambar pedang gitu ya nah untuk bulu yang sini kalian bisa tambah-tambahin sedikit seperti ini ya karena ini adalah bulu halus bukan bulu yang kasar gitu ya nah oke udah jadi dan kita tinggal atur aja sesuka hati mau taruh dimana gitu ya nah oke sekarang kita bikin lineartnya ya kita bikin lineart nah gue disini akan tambah layer aja dan ini opacity-nya gue rendahin dan kita gambar ulang untuk lineartnya disini ya oke kita mulai dan kita ubah kuasnya dulu biasanya gue pakai depend kasar ya atau depend hard untuk membuat lineart dan untuk ukurannya disini gue pakai dua aja dan langsung aja kita mulai ingat ya harus dari ini ya dari apa namanya dari pangkalnya dulu dari pangkal sayap dulu nah seperti ini tinggal ikutin aja kalau udah kayak gini jadi lebih nyaman gitu oke oke seperti ini ya tinggal diikutin aja ntar kita bisa bikin detailnya setelah selesai setelah selesai lineartnya nah oke kita mulai lagi nah oke bikin serapi mungkin ya kalau kalian suka dengan kerapian bikin serapi mungkin nah oke langsung disini kita ikuti aja lekukan-lekukannya dan kita bisa tambahin sedikit-sedikit seperti ini nah kalau dikasih lineart ntar bisa kelihatan itu ya bentuk sayapnya yang sesungguhnya itu seperti apa gitu nah untuk bikin bulu lembutnya ini kalian tinggal bikin kayak gini aja ini juga cukup bagus dan jangan takut kalau misalkan saja seperti ini kejadiannya ya jadi seperti ini biarin aja guys ya biarin aja kalian bisa hapus kalau misalkan saja itu mengganggu ya kalian bisa hapus kalau enggak ya biarin aja gitu ya karena itu bisa menambah variasi dari goresan kalian gitu nah oke seperti ini udah jadi dan sekarang tinggal dikasih garis-garis oke udah selesai ya nah sekarang kita bisa kasih detailnya dikit kita bisa kasih detailnya dikit nah disini kita akan ubah ukurannya menjadi satu sekitaran satu ya nah kita bisa bikin detailnya ya kita tambahin garis-garis di tengah untuk garis ini khusus berada di sayap bulu sayap bagian luar ya seperti ini atau bulu yang kasar gitu oh iya oh iya oh iya by the way ini gue gambarnya pakai jari ya soalnya kalau mode landscape kayak gini tuh gak bisa pakai graphic tab jika ada yang nanya misalkan ya nah jadi seperti ini ya kalian bikin di tengah-tengahnya gitu ya karena di bulu itu pastinya ada yang kayak kayak ginian ada garis tengahnya gitu ya intinya seperti tulang bulunya lah kayak gitu ya nah sekarang kita hilangin untuk sketchannya dan jadinya seperti ini ini udah jadi bang belum belum jadi jadi kita harus tambahin garis-garis sedikit kayak gini ya supaya gambarnya jadi gak monoton dan cenderung kesannya seperti lebih hidup jadi kalian bikin garis-garis kayak gini nah seperti ini ya nah untuk tipsnya sendiri jika ini ya bikin garis-garis seperti ini itu jangan sama semua seperti ini kesannya nanti malah akan monoton gambar kalian jadi mending kalian bikin itu seperti ini ya misalkan saja seperti ini ada garis yang panjang ada garis yang pendek ya jadi biar gak kelihatan monoton aja gitu ya gambarnya ya nah jadi seperti ini nah kalau bisa jangan dikasih garis semua seperti ini ya tapi sebagian-sebagian aja seperti ini kasih ruang untuk color-nya ya untuk warnanya gitu jadi jangan garis semua nanti gak ada ruang untuk warnanya gitu jadi gak kelihatan nanti warnanya jadi mending seperti ini nah semakin kesini semakin ke atas ya itu semakin yang lebar itu itu garisnya semakin sedikit ya seperti ini nah karena yang bagian sayap ini yang bagian bawah atau bagian ujung sayap ini itu adalah kunci dari gambar sayap itu sendiri supaya kelihatan lebih hidup dan kelihatan memang itu adalah sayap gitu ya oke hampir selesai nah oke jadi seperti ini kalian bisa lihat sendiri dan untuk yang ini gimana bang untuk yang ini kalian bisa ikuti aja karena ini miringnya kayak gini jadi kalian tinggal bikin kayak gini aja dikit-dikit aja gak usah banyak-banyak ya intinya kalian arsir dikit-dikit aja seperti ini untuk mengilustrasikan seratnya jadi gak usah dibikin serius untuk yang bagian atas ini nah oke udah selesai dan sekarang kita coba untuk sanding kita coba untuk setting untuk settingnya seperti biasa kalau coloring layar lineart ada di atas terus layar color ada di bawah masih banyak yang bingung caranya bagaimana oke pakai pen fat aja disini gue ya kita pakai warna abu-abu aja nah langsung saja disini gue coloring ya nah seperti ini yang kalian arsir tadi itu memiliki warna yang gelap nah seperti ini ya ini sanding asal-asalannya jadi ya mungkin hasilnya gak akan semaksimal saat gue menggambar secara serius gitu ya nah khusus untuk yang sini yang bagian pangkal itu kalian boleh hitumin semua alias kalian boleh setting semua karena tertutup gitu ya nah kalau yang di bagian sini itu cukup setengah aja yang di setting nah yang bagian luar sini itu biarin oke udah jadi ya nah seperti ini cara untuk menggambar sayap coy ya nah kalian juga bisa tambahin lebih yang lebih hitam lagi warnanya bentar seperti ini oke seperti ini coy nah nah makin bagus kan makin kelihatan hidup gitu ya adanya adanya setting itu bisa bikin gambar jadi lebih hidup ya jadi lebih bagus gitu nah oke guys ya jadi itu tadi untuk tutorial menggambar sayap ya sebenarnya disini juga ada sayap ya yang kalian tinggal cari aja disini ya tapi kalian harus terhubung ke internet ya kalau pakai fitur ini ya pakai material tools ini itu ada sayap dan kalian tinggal langsung plug and play aja alias kalian tinggal comot terus kalian tinggal taruh aja digambar kalian gitu dan itu malah lebih gampang tapi bagusan jika kalian bisa menggambar sayap sendiri jadinya kalian bisa kustomisasi sendiri dan berimajinasi sendiri gitu ya kalau menggambar sayap itu kalian harus cari referensi ya jangan asal gambar aja gitu semua penggambar pastinya cari referensi gambaran mereka gitu supaya lebih mudah gitu ya supaya lebih mudah dan bisa lebih akurat gitu gambarnya ya jadi gak asal gambar doang gitu tapi kalau cari referensi ya jangan referensi foto terus kalian jiplak gitu ya alias kalian tracing gitu ya itu curang namanya ya kalau bisa menggambar dengan kemampuan sendiri jangan di tracing gitu itu banyak tuh caranya yang kayak gitu nah lihat ya kalian bisa lihat disini disini ada banyak sayap dan kalian tinggal comot terus kalian tinggal taruh aja di karakter yang kalian gambar gitu ya dan itu malah lebih mudah tapi tetap jika kalian pakai ini kalian gak akan bisa menggambar sayap dengan kemampuan kalian sendiri jadi kalian akan mengandalkan AI yang ada di aplikasinya gitu ya nah oke jadi seperti ini caranya ya trik-triknya tadi gue udah tadi gue udah jelasin semuanya mulai dari arah gambarnya alias arah sayapnya itu seperti apa jadi kalian harus tentukan dulu arah sayapnya itu seperti apa ya jadi jangan asal gambar gitu kalau seorang profesional mungkin ya arah sayapnya udah di bayangan mereka gitu ya udah ada di kayalan mereka jadi mereka tinggal gambar aja sesuka hati tapi untuk para pemula tentu saja akan bingung kalau mau menggambar sayap arahnya mau kemana bentuknya kayak gimana pastinya bingung ya dengan cara ini kalian bisa dengan mudah mengetahui arah sayapnya mau kayak gimana dan dengan tips-tips yang gue berikan tadi pastinya kalian akan sedikit meringankan beban kalian dalam menggambar sayap ini karena setiap gue lihat di forum-forum apa namanya platform seperti grup-grup facebook atau mungkin instagram gitu ya banyak sekali para pemula yang menggambar sayapnya itu menurut gue kurang sempurna karena arah sayapnya gak diperhatikan terus bentuk sayapnya sendiri gak diperhatikan juga jadi kelihatannya aneh bentuk sayapnya nah kalau kalian bentuk sayap itu ingat ya untuk bagian pangkal sayap itu bisa dibilang kecil ya kecil garisnya kecil atau ukurannya lebih kecil kemudian untuk yang ujung yang sayap yang di bagian ujung itu bentuknya lebih lebar atau lebih besar dan lebih panjang gitu ya jadi logikanya kayak gitu nah kalau kalian pengen bikin sayap yang bagus itu gue saranin sih pakai referensi ya coba kalian ambil foto referensi kemudian kalian redraw atau gambar ulang gitu ya terus kalian bisa taruh di karakter yang kalian suka gitu nah oke jadi itu tadi adalah video gue dan cukup sekian video dari gue sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih karena menonton video ini jika kalian suka silahkan like aja dan jika kalian para pengunjung baru silahkan subscribe jika kalian mau dan follow semua akun sosial media gue linknya ada di deskripsi oke guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys sub indo by broth3rmax